Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya yang ini nah langsung saja disini saya akan membuka Microsoft Excel Microsoft Office Excel dan disini kita bikin aja Blank word aja lembaran baru Oke teman-teman disini saya menggunakan untuk versi tunggu dulu saya akan cek terlebih dahulu account nah disini saya menggunakan office professional plus 2019 sebelum teman-teman mengetikkan angkanya silakan teman-teman blok aja terlebih dahulu contohnya saya akan memblok yang di G ini nah disini kita pilih aja format sel nah disini kan sudah terblok ke bawahnya contohnya datanya ada berupa angka Oke kita pilih aja format sel nah disini kita pilih teks silakan ketikan aja teman-teman nah seperti itu jadi untuk notasi E nya tidak akan muncul maka akan tertulis seperti ini kita akan contohkan disini 700 terberapa lagi itu teman-teman akan tertulis seperti ini jika teman-teman sudah blok terlebih dahulu yang di G ini jadi untuk penulisannya akan lebih tertulis sebuah angka tidak ada simbol E ini lagi bagaimana sudah terlanjur teman-teman untuk mengetikkan seperti ini disini teman-teman sudah terlanjur untuk mengetikkan mengetikkan suatu angka yang ada notasi E nya caranya sangat mudah sekali teman-teman silakan teman-teman blok aja yang di G ini nah yang di G ini selanjutnya kita pilih format sel dan kita pilih format sel lagi atau teman-teman bisa juga di fitur ini juga bisa teman-teman lebih simpelnya Oke selanjutnya teman-teman pilih aja yang di bagian kategori yaitu number nah disini silakan ketikan aja teman-teman seperti ini nah ini nol kita bikin nol kita akan oke kan nah secara otomatis akan berubah seperti ini jika teman-teman sudah terlanjur membuat sebuah angka yang tertulis notasi E Oke semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mohon maaf jika ada kesalahan jika ada kendala silakan teman-teman komen aja di kolom komentar terima kasih banyak yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh